Dan yang lebih ekstrim nih, yang lebih ekstrim ini adalah gini Nah ini yang lebih ekstrim malamnya Malamnya H-1 si Botuna kena uletnya 35 Wihdih Ulet Hongkong? Iya Ulet Hongkong Paginya 15 Itu pemberiannya? Malam Malam H-1 H-1 itu? Di Bong Ulet Hongkong 35 Total pokoknya sampai lapangan 60 Mau main Di lapangan dibom lagi? Dibom lagi 35 Malamnya Paginya di 15 Udah ketemu 50 Iya Di lapangan? Mau berangkat 5 Sampai lapangan di ayun sampai 5 Oh Total 60 Jadi total dia konsumsi 2 hari itu 60 Dibom lagi keren ya jadi dunia pnm kerennya masih silon kapal Halo masih semangat botona kok botona bocah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama anniversary pmm yang pertama di masterpiece arena BSD ini ada apa namanya dia apa dong soalnya piagam tuh biasanya nggak kayak gini itu dia Om ini nggak bisa dilihat saya kaget makanya Om biasanya kan ada istilah kalau kita lomba ih lumayan dapat bungkus kacang ini mana bisa berarti apa dong ekslusif jenis burung mulai batu kelas loba masterpiece nama burung botona bocah tua nakal pemilik haji puji alamat kiyama SF haji belum haji kecil Alhamdulillah semoga saya bisa menyusul Oke bos buji apa kabar baik-baik-baik di sebelah kita ada siapa Om Sofyan Om Sofyan sebagai apa sebagai kakak Ipar dan sekaligus perawatnya botona wah ini kalau gue jadi kakak Ipar yang sulawak burung gue marah minima kalau kakak Ipar itu ya minima jadi punya CV jadi direktur lah AC hehehe hahaha ini sama juga ya direktur juga ya iya 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 Direktur Kiyama S ya gimana Om Puji rasanya turun lomba hari ini dimana ini wih persaingan kelas banget gimana rasanya atmosfer gimana yang dirasakan ya pertama memang kita udah lama nggak main lagi nih ya Om sulit semenjak dulu ada burung kita yang bernama dollar ya dolarnya sudah burung masih ada cuma sudah tidak bisa dilompakkan nah kenapa kenapa ya mumpung di sini ya Om sulit ya karena dollar itu itu memang menjadi tontonan setiap ada gelaran oh fenomenal ya begitu Om sulit mungkin dulu pernah turun juga di PMM di kelas tua dan dia selalu turun di kelas utama nah dollar ini kakinya cacat kenapa kakinya human error human error kesalahan manusia kalau bukan kesalahan manusia nggak mungkin kan sih sebenarnya yang namanya perawat harusnya kan paham ya merawat burung namanya sudah perawat dan digaji nah harusnya dia fokus dalam merawat tersebut sebelum kita bahas botuna kita dengarkan curhatan ya curhat ya ya sebenarnya bukan curhatan sih penyampaian isi hati isi hati ya karena di luaran menyebutnya dolar nggak kenapa-napa padahal kan dolar memang kenapa-napa ya jadi ya saya belajar dari situ bahwa mempercayai sebuah makhluk hidup enggak enggak gampang makanya saya selektif nih sekarang mempercayai makhluk hidup kepada makhluk hidup lain betul harus lektif begitu juga ketika kita mencari mulai batu untuk menjadi koleksi dari Kiamai SFK harus lektif akhirnya dolar istirahat untungnya sebelum Anu Merta nih untungnya jadi masih bisa dirasakanlah karisma-karismanya kan dan cerita kata-kata botuna bagus mana antara dolar dengan botuna punya ciri khas sendiri Om sulit dolar itu burung muda dengan gaya atraktif nah botuna ini burung yang sudah usia mampan Oh jadi gayanya cenderung yang antang elegan mungkin elegan tapi di tangan Om Sofyan dibikin sangat sporty Oh jadi elegan plus sporty makanya bocah Tuan Naka mewakili lah ya betul munculan nama itu bocah Tuan Naka belanja berapa lumayan 2 digit sih masih 2 digit ya di bawah 100-100 hasilnya udah lebih dari 2 digit belum sih belum karena apa ya kita burung banyak Om sulit di Kiamai SF itu nggak hanya satu ada sekitar 15 burung dan 15 burung ini burung ya ibaratnya burung colokan juara semua jadi kita masih bingung mau jalanin yang mana jalanin yang mana jalanin yang mana kayak gitu Om sulit jangan bingung temen-temen tuh masih banyak nganggur titipin burung 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 itu nah itu dia maksudnya yang tadi saya bilang di awal bahwa sekarang tuh lebih selektif dan jangan belanja semakin banyak di mahal habis belanja burung saya mewakili pedagang enggak juga hahaha lebih ke calok enggak apa-apa ya terus terang aja ya kalau itu juga berkah kok ya iya 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 selama sesuatu aturan tidak lebih dari 10% siap-siap siap-siap karena bagaimana sekarang dunia murai batu tuh ini arahnya sudah ke rasanya terlebih tinggi lagi untuk saya dengan banyaknya eh perkumpulan-perkumpulan pagu-paguan-paguan murai mania dengan banyaknya 24 jalan seperti hari ini ya betul-betul kembali ke Basra Trophy juara berapa yang tertera disini juara dua juara dua auranya disini juara satu menurut saya karena untuk hari ini musuhnya ya 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 keras ya keras 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 ini tadi turun di tiket awalnya sih tiga juta tiga ratus ya karena mungkin dari panitia melihat kuota peserta supaya lebih banyak lagi diturunin tiketnya seperti itu nah itu itu juga trik juga sih maksudnya ya tidak mematok harus tiket segitu jalan gitu ya teknik berbisnis lah berbisnis ya daripada main tiga juta hadiah untuk pemain banyak tapi untuk panitia sedikit mending turunin tiketnya pesertanya banyak-banyak untuk pesertanya juga pada akhirnya dan banyak komisi bagian untuk panitia teknik berdagang yang cerita tapi memang hari ini percayaannya luar biasa bahkan saya ketemu yang namanya dadang Bogor tadi kan terus saya ketemu juga turun juga di kelas yang sama tadi turut iya kalah biang tos kalah tos sih Oh ketemu ini sama iya dadang Bogor iya padang semoga hari ini suksesnya bukan sukses yang tertunda hanya karena karena kalau kamu lihat dengan Haji Puji karena dadang Bogor salah satu pengen senior yang sekarang beliau sedang aktif di partai betul-betul nah terus topi ini dengan jagan seperti ini kalau menurut saya ini memang hasil buah pemikiran kita sama-sama di tim panitia karena saya menjadi bagian dari PMM dan inilah hasilnya bagaimana kita sangat-sangat menghargai burung-burung yang berprestasi karena untuk duara lima empat tiga dua satu tuh nggak beda Oh oke 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 kita samakan bagus sih saya pikir itu bagi peserta ya sebuah penghargaan jadi pulang tuh walaupun misalkan posisi di lima empat dia dapat kado lah gitu itu itu bagus itu ya sekarang harusnya trennya sih seperti itu ya lumayan ya apa sih arti sebuah piagam gitu kan Cuma ketika dia pulang lelah nih Oh saya posisi empat lima tapi dapat cenderamata sih arti sebuah piagam cenderamata apa sih artinya ini kalau nggak dapet doa runner-up jala dua ini lungsek kita bilang hahaha iya iya tapi kembali kita bicara ke botuna karena saya dalam konten-konten saya saya ingin tahu rahasia-rahasia rawatan botuna ini karena teman-teman pemula ini banyak yang belum dapet settingnya nah botuna settingan hariannya seperti seperti apa dan mau lomba seperti apa ya kalau settingan perawatan ini Mister Sofyan yang lebih memahami dan Sofyan dan ya ada trik-triknya mungkinlah bisa di sharing dari Mister Sofyan coba Oke kita bahas Oke kita bahas bongkar-bongkaran ya sebelum sebelumnya sebelumnya ini subscribe dulu apa nih Oh ini channel ternama ini jadi sedikit cerita beberapa waktu lalu menurut tahun lalu saya membuat channel kulit ASDR ya karena ada sesuatu hal videonya oke semua saya take down Oke saya selesaikan Oke saya sudah selesai bersama Pak Arief Oke saya membuat Arena 24 dimana Arena 24 ini adalah channel partnernya partner YouTube-nya dari PMM dimana ada acara PMM di situ ada Arena 24 dan ketika teman-teman yang sudah mengklik video ini menonton terima kasih banyak akan banyak diskusi diskusi disitu dan ketika teman-teman ada lomba ada acara manculik dokumentasikan yang penting ada es tapi ketika lu memaksa gua untuk menerima uang lu akan gue terima dengan ini channel bebas pokoknya mantap silakan mau punya penangkaran peternakan di lomba ketemu penangkaran peternakan 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 pet untuk Botuna ini hariannya itu di 10 untuk jantrik pagi pagi 10 sore 10 cukup nah untuk seminggu umbaran itu cukup dua kali Senin dan Kamis ya spesialnya dia di hamina 1 karena di kerja settingan orang kerja ini settingan simpel ya settingan orang kerja karena saya berangkat jam setengah 6 pagi pulang sampai rumah jam 8 oh bukan khusus mengurusi burung tapi kerja ya tapi saya mengupas apakah seorang pekerja bisa merawat saya meyakinkan bisa selama ini kan yang merawat itu yang benar-benar fokus yang mekanik-mekanik saya yang lainnya tuh benar-benar fokus megang burung tapi ternyata mitos orang pekerja tidak bisa naikin burung menjadi juara di kelas nasional atau regional terpatahkan nih ini orang kerja yang berangkat jam 6 pulang jam 7 malam mandi hari dan kabin pagi hari pagi selama diumbaran Oh masukin aja umbar iya mandinya sekalian diumbar iya betul ditaruh bak mandi iya nggak kerja deh iya pas pulang dimakan kucing enggak dong ditaruhin ada yang nungguin kadang istri istrinya Om Sobyan kadang dipantau juga dari dari mekanik yang lain karena rumahnya berdekatan berjamaah keluarga keluarganya seperti apa ceritakan ya kalau penjemuran Iya kalau untuk penjemuran sih hanya di ha contoh hari ini hari minggu itu hanya hari Sabtu itu cukup 15 menit enggak lebih ini bubur putih bubur putih tau kan kalau dubur putih om culik kayak gimana nah itu susahnya dubur putih gimana nah itu ambeknya sebakun nah ini ambeknya dua tahun sekarang sampai ngunci udah ngunci udah ngunci enggak gitu gini jemur tanpa mandi berarti hari Sabtu iya karena mandinya kan cuma Senin Kamis iya dan yang lebih ekstrim nih yang lebih ekstrim ini ada lagi nih nah ini yang lebih ekstrim malamnya malamnya hamina 1 si botuna kena uletnya 35 malamnya paginya di 15 udah ketemu 40 50 ya ya kanan mau berangkat 25 sampai lapangan di ayun sampai lima Oh total 60 jadi total dia konsumsi dua hari itu 60 jangkrik dia tetap pemberian itu harus totalnya di 10 juga Oh maksimal udah udah maksimal kroto nah untuk roto itu di ha minus dua aja sekali aja itu ya dua sendok teh lah dua sendoknya iya cukup bukan dua sendok teh sedikit lah maksudnya enggak terlalu banyak karena ujung sendok teh iya ujung sendok teh yang kecil ya kecil yang kecil ya sendok yang kecil kayak gitu jadi ekstrimnya botuna itu itu ya kita nggak nggak bisa menyamaratakan ya kita bisa tapi karena botuna dubur putih nih nah itu itu memang enggak semua dubur putih juga sama gitu loh cuma kita ketemunya itu gitu ya memang karakter dan diakini oleh sebagian besar pemain burung ekor hitam itu seperti apa kaki hitam seperti apa dan termasuk di dubur putih seperti apa iya ambeknya memang karena dubur putih itu agak-agak kayak blorok sebetulnya ada ke bawah ada jadi dia enggak suka jemur yang terlalu lama ring ring dan umurnya juga udah terlalu mapan ya terlalu sekitar segitu ya kayaknya udah terlalu itu kakinya ya kicomannya udah mendang banget tuh udah mendang banget gitu udah mendang banget jadi ringnya tuh sampai kejepit gitu berapa lama botuna di pagi dari 2020 pas coffee to take over dari orang Depok juga nggak jauh-jauh ya beberapa burung sih yang di rumah tuh ada dari Depok ada dari Bandung juga tapi dari tadi 15 yang disebutkan pagi ini botuna yang lagi makan atau yang lainnya lagi lagi mabok atau ada lima burung sebenarnya yang lagi lagi on gitu itu sebenarnya bisa dimainkan dan udah udah bisa naik gitu ya main ke atas nih gitu cuma saya masih selective lagi nih karena kan kita juga harus pakai akal sehat dimainya sayang-sayang duit bukan sayang-sayang duit nggak lah akal sehat lah kalau nggak dapat coba bawa tiga bawa dua bukannya ada duit bro bukannya duit tapi jadi jong burung nggak kepegal iya bener bahaya terlalu egois juga makanya kita selalu bawa satu-satu kayak gitu sih iya lebih fokus terus sistem penilaian hari ini pagi puji saya yakin ini kan baru lihat ya 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 benderanya banyak ya saya bingung tadi makanya ini benderanya banyak banget gitu Oh ternyata penilaiannya apa namanya menggunakan ajuan di bendera buk setelah itu baru ditulis gitu jadi juri ngasih bendera ajuan ternyata belakangan iya bener-bener langsung bendera 38 di di bangku langsung seperti itu ini tadi mutlak juara dua enggak benderanya ajuannya semua di kelas ini tadi tuh hampir semua semua beberapa yang nominasi itu ada kan ini 15 burung ya di gantangan ya 15 burung itu rata-rata di pentokan satu saya bingung juga makanya pentokannya satu semua gitu dan kelihatannya memang karena udah terlalu sore ya ya banyak juri yang nemunya cuma satu 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 gitu gitu loh pas di botuna satu terus digeser lagi nggak ketemu digeser juri lagi baru ketemu lagi kayak gitu yang nggak ngerti ini mungkin akan protes cuma saya paham gitu karena ketika geser dapet Oh ya ketika nggak lagi digeser nggak dapet gitu ya itu pasti akan berbicara itu bendera itu prestasi botuna yang terdasyat gimana ya menurut apa Haji feelnya itu gregat banget waktu kemarin belum lama sini di gelaran ebot ya di gelaran ebot piala apa sih itu kemarin tuh ya Oh piala kota Depok piala kota Depok di wiladatika tiket utama ya satu jutaan lupa saya jual satu jual satu ya pantes bro jual satu ya berkesan banget coba hari ini gua jual satu pesannya mungkin lebih gitu Om Jolik hahaha kedepannya waltuna mau kemana ya kalau udah begini mah keliling lah iya keliling pokoknya ada gelaran apa ya kita coba ikut kita coba ikut kita coba ikut kita coba lombaknya juga panjang jatuh 26 sesi bener terus kayaknya kedepannya akan lebih keras lagi nih kita lombakan ke lebih nasional lagi Oke karena menyebabkan belum belum kenapa ya kita menakar lah jadi kita doakan aja ya doain aja lah amin mimpahkan dan makin royal amin hahaha kita udah udah ini juga juga sih jadi rekom apa rekom reguler ya di sana sebenarnya kita kalau mau ikut tidak langsung bisa ada gitu rekom reguler tapi satu hal gue sangat berharap banget apapun jagoannya temen-temen sekalian yang kebetulan nonton video ini terima kasih sudah like dan komen dan terima kasih banget ya sudah nyari dan terima kasih banyak juga buat pagi dan temen-temen siap untuk botuna terima kasih sudah bisa membawa profi yang memang sudah disiapkan oleh paniknya profi terbaik yang selama ini KMM buat ya betul dan nanti kita akan buat lagi video-video koleksi-koleksi dari Pak Haji Puji mungkin nanti kita fungsi rumahnya siap kita diskusi lagi siap eh sebanyak apa jagoannya dan seperti apa sih settingannya karena saya saya sangat berharap arena 24 ini selain kita mendokumentasikan rasa-rasa apa perasaan bahagia juga kita bisa sharing-sharing masalah perawatan betul siapa tahu temen-temen yang belum ketemu settingan betul-betul gaya nya dari botuna bagus juga nih channelnya Om Culik nih jadi sharing perawatan gitu kan kadang-kadang kan kita juga tuker-tukeran dari video-video kan gitu Oh nih mirip-mirip kayak gitu ya ya bukan meniru tapi di srempet-srempetin lah sedikit-sedikit dan Pak Haji jangan bosan-bosan ya kalau kita dokumentasikan siap-siap ditunggu mainnya nih gitu arena 24 gaspol sekian video kita kali ini saksikan terus arena 24 yes ya 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 ya